oke halo semuanya selamat datang di channel trendstock kembali lagi di video rekomendasi saham harian kali ini kita mau bahas rekomendasi saham untuk besok hari Senin tanggal 26 September tahun 2022 oke sebelumnya terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support channel ini dengan cara like comment dan juga di subscribe jangan lupa dinyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya nah sebelumnya buat teman-teman yang misalkan mau join trading barang kita ya kalian bisa langsung aja buka rekening saham di mirai sekuritas lewat cabang dalam kami caranya hubungi admin aja di nomor 0851-5855-0463 nah kita akan lihat pergerakan indeks terlebih dahulu indeks hari Jumat ditutup melemah 0,56% hampir 1% eh dikarenakan ya kalau kita lihat pergerakan indeks ya candle satu minggu terakhir ini banyak candle yang candle ragu-ragu dia mau naik atau mau turun-turun banyak yang nampung di bawah ketika mau naik di atas juga banyak yang jual jadi ya masih ragu-ragu pilih pergerakan hari Senin harusnya kalau kita perhatikan ya di sini kan ada satu gap gap down area-area situ jadi resistnya sebelumnya di break di break jadi di support nah ini indeks sudah berada di area-area support 7150 ya untuk saat ini semoga 7150 tertahan kalau misalkan 7150 tertembus indeks ya next support ada di area sekitaran 7050 sampai 7030 ya sekitar area sana jadi ya harusnya mungkin ini bisa tertahan tapi ada yang enggak tertahan pun kalau misalkan dia sideways area ke bawah sini jebol dituncat 150 dari sini ya itu masih lebih bagus juga mungkin sideways dulu atau dia turun sini ya langsung uji lagi ke area resisten yang ada di 7300 nya jadi ya sebenarnya pergerakan indeks masih cukup baik ya masih cukup bagus ya secara pergerakannya ditambah kalau kita lihat perhatikan bursa global ya Dow Jones merah dalam kemarin indeks kita masih kuat ya walau pagi-pagi ikut merah karena ya biasa pada panic selling jadi yaitu eh kalau kita perhatikan pergerakan untuk indeks kita ya set intinya apapun yang terjadi indeks ya kita lebih fokus ke stage saham yang kita pilih gitu ya kalau misalkan indeksnya lagi bagus ya kita pilih saham yang punya yang bobot besar terhadap indeks jadi ketika indeksnya naik PSG naik ya saham kita pun ikut naik sebaliknya kalau misalkan indeksnya lagi jelek lagi sideways atau lagi downtrend gitu ya kita sebaiknya pilih saham-saham yang memang punya bobot kecilan biasanya itu saham lapis 2 atau saham lapis 3 seperti itu oke kita langsung aja masuk ke sahamnya ya oke saham yang pertama nih ada aba oke abanya mulai menarik ya kalau kita perhatikan ya dilihat short term di sini ya downtrend ya nah tapi udah mulai ada pembalikan kalau kita perhatikan kita buat support di area sini di 196 ya pas dia mantul di area sana nah mungkin akan uji ke 240 sebagai resist terdekat bisa di break atau enggak kalau misalkan 240 bisa di break ini bakal nanti lanjut bisa ke atas tapi kalau nggak bisa di break ya mungkin akan sideways dulu area-area 196-240 nya jadi ya menarik aba udah ada sinyal by sini dengan volume beli hampir 91 persennya kalau kita lihat volume itu lumayan ya lebih besar dari ya volume-volume sebelumnya menarik aba untuk kita bisa buy closing di 232 ya boleh buy di 232 stop loss di 226 deh nah support minornya tp1 langsung aja 240 ya boleh atau mungkin 238 satu tic dibawahnya 238 tp2 di 244 ngalesin nih oh 244 nah pas nah itu trading plan untuk aba jadi ya kita harapkan Senin masih ada lanjutannya next saham yang kedua IPP ya sama seperti apa ini jelas ya masih sangat turun tapi kan saham turun tuh biasanya ada kenaikan ya atau biasa disebut dengan dead cat bonds nah itu kita manfaatkan kalau kalian perhatikan sini nah ketika ada dead cat bonds gini ya kayak sinyal buy yang panah-panah ini nah dia biasanya melanjutkan kenaikan nih walau ya yang ini gagal nah tapi yang disini ada sinyal buy besoknya naik lumayan jadi ya kita manfaatkan aja nah trader harian seperti itu kita manfaatkan ya kayak gini untuk dead cat bonds ya oke closing di 175 boleh buy di 175 ya stop loss di 170 170 untuk tp1 nah ini disini dia ARB ya oke sih gapnya lumayan jadi semoga bisa nutup tp1 di 180 180 tp2 di 184 85 nah 185 ya oke tuh untuk IPP oke next saham yang ketiga nah jaya nih oke nah disini udah ada gambarnya kalau kalian perhatikan jaya nih dia sama masih turun tapi udah mulai saya duis di area sini nah ketika saya duis di sini ini ada satu support ya support yang di break nah ketika di break jadi masuk lagi berarti false breakout ya nah kita harapkan dia masih uji uji sekali lagi ke resistnya atau mungkin kalau 126 bisa di break ini ini potensi dia malah lanjut ya kita lihat aja tapi kalau 126 nggak bisa di break ya mungkin akan sideways area 118 sampai 126 nya nah oke jaya nih closing di 123 ya menarik banget aku dengan disini udah double indikator ya ada indikator panah buy dan indikator lower low juga dengan pulung beli 100% ya udah ada di stochastic nya udah ada di area overall dengan golden cross dan ada sinyal buy lalu volume nya jauh lebih besar dari yang sebelumnya lumayan lebih besar ya walau nggak jauh-jauh banget tapi dia menarik oke boleh belajarnya di closing 123 kita pasang stop loss nya di 120 ya 119 dah ya 118 ya oke lah ada sini 119 126 TP1 TP2 kita cari resist minor nya nah 129 ada sini tapi lempengnya ini ada di 130 deh nah 130 lebih pas oke itu trading plan untuk jaya next am yang ketiga PMMP nah kemarin itu PMMP kita sempat masuk ya pagi-pagi kita sempat masuk di sini nih kita sempat masuk di sini dan ya di sini kita masih hold karena masih minus 1% dan masih di entry area baik kita lumayan udah cuan dan ya ini masih menarik masih menarik harusnya dia dengan volume yang cukup oke dengan di sini udah ada pixel hijau nih udah konfirmasi bahwa seperti ini mau melanjutkan uptrend kalau misalkan dia bisa break area area sini nah oh sorry kurang atas nah area sini kalau kalian perhatikan ini kan ada suatu gap nih ya celah di sini emang nah bentar ya nah gap yang lumayan di 427 nih 427 ya 427 428 lumayan gap yang ketutup gap down nah yang belum ketutup ya kemarin disini high nya cuma sampai 422 nah semoga ini dia mungkin ya ada arah untuk kesana dengan kita perhatikan pergerakan dari PMMP ini sebenarnya uptrend ya nah itu untuk PMMP oke nah semoga kita harapkan dia bisa break dengan closing di 420 boleh buy di 420 ya dengan target TP1 di 428 nepas dia area tutup gap dia 428 tapi kalau 428 misalkan ini bisa di break ya otomatis ini akan jauh harusnya jauh sih kalau 428 bisa di break bisa ke arah sini tapi ya kita lihat aja gimana ya eh press action nanti di hari Senin tp1 di 428 tp2 boleh di 440 pasang stop loss di 408 408 nah itu oke itu aja empat pilihan kita untuk hari Senin ya sekali lagi ini hanya apa siparnya di slimer on jadi silahkan dianalisa ulang jika kalian merasa cocok kalau nggak merasa cocok silahkan di skip jadi itu aja empat saham yang menurut kita menarik yang ada potensi untuk kita trading harian aja jangka pendek nah buat teman-teman yang mau dapat rekomendasi saham lainnya boleh join di channel telegram kita linknya ada di deskripsi jangan lupa eh boleh bantu like comment dan juga di subscribe dan sampai jumpa di video video selanjutnya semoga empat saham ini bisa kasih kita cuan bye